Tribuners Timnas U22 Indonesia diketahui mengalahkan Kamboja pada laga terakhir babak penyisian grup A cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023. Di sisi lain, dalam laga kemarin, keeper Timnas Muhammad Adil Satrio harus ditanduk luar lapangan setelah menepis penalti lawan. Berikut ini fakta-faktanya. Duel Indonesia versus Kamboja di Olympic National Stadium Penompen pada Rabu 10 Mei malam kemarin tuntas dengan skor 21. Timnas U22 Indonesia mendominasi permainan sejak awal laga. Hasilnya langsung terlihat ketika laga baru berjalan 10 menit. Pasukan Garuda Muda membuka keunggulan lewat sepakan Titan Agung dari dalam kotak penalti. Namun ketika babak pertama tersisa beberapa detik saja, Indonesia kecolongan dari tendangan penjuru Kamboja. Gawang Timnas U22 Indonesia dibobol oleh Sin Sofana Makara yang memanfaatkan corner kick rekannya. Akibat gol ini rekor clean sheet alias nirbobol Indonesia di grup AC Games 2023 terhenti di laga keempat. Sebelumnya, Witan Sulaiman DKK diketahui tidak pernah kebobolan saat mengalahkan Filipina 3-0, Myanmar 5-0, dan Timur Leste 3-0. Apasanya lagi, Timnas U22 Indonesia dihukum penalti oleh wasit pada menit ke-80, seusai Muhammad Ferrari melanggar Lim Arun Ranmoy. Namun, keeper Muhammad Adi Satrio mampu menahan penalti yang dieksekusi oleh Lim Pisot semenit berselam. Setelah melakukan save, Adi Satrio tampak mengalami cedera karena benturan dengan pemain Kamboja. Dia sampai harus ditandu keluar lapangan dan digantikan oleh Hernando Ari pada menit ke-84. Sebagai informasi, Garuda Muda juga begitu produktif dengan mencetak 29 gol ke gawang Kamboja dan hanya kebobolan dua kali. Kemenangan terbesar Indonesia atas Kamboja di SEA Games terjadi pada edisi 1995 di Thailand. Tak tanggung-tanggung, Indonesia menggasak Kamboja 10-0. Ada pun pertemuan terakhir Indonesia versus Kamboja terjadi pada SEA Games 2017 yang diselenggarakan di Malaysia. Kalau itu, Indonesia menang 2-0 atas Kamboja berkat gol-gol dari Ezra Walian dan Febri Friyadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!